pendidikan dan pembodaan bagi generasi penerus utamanya anak didik di Indonesia Presiden Joko Widodo dalam menyediakan pendidikan yang baik bagi Indonesia namun sayangnya program tersebut tidak didukung oleh aparatur pemerintah di bawahnya Bapak hadis pendidikan agar berbisnis di luar jangan berbisnis di kantornya sendiri kalau mau cari cuan berusaha lah jangan mengakali buruk jangan mengakali dari paut dan jangan mengakali uang-uang dari negara terima kasih hidup mahasiswa hidup BPK perhatikan dana yang seharusnya menyedi hak para generasi penerus bangsa pun tak luput dari keganasan oknum-oknum didatis pendidikan Kota Medan demi memenuhi nafsu-nafsu pribadi mereka untuk mengintari isu liar dan adanya kepastian dan transparansi pada dinas pendidikan Kota Medan kami dari satuan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan investigasi pada penyelayanan dana bos di jajaran dinas pendidikan Kota Medan yang kedua meminta kepada apak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan investigasi adanya pengutipan pada sertifikasi guru ketiga meminta apak kepolisian dan kejaksaan untuk mengakukan investigasi dugaan pengutipan pada penyelenggaran pendidikan dan anak OCD ini di jajaran pendidikan Kota Medan dan yang keempat kami meminta kepada bapak wali Kota Medan untuk segera menindak lanjuti atau segera mengganti kepala didas Kota Medan karena selama memimpin pendidikan Kota Medan tidak memiliki power atau wibawa dan tidak memiliki leadership dalam memimpin gadis pendidikan Kota Medan demikian pernyataan ini diperbuat Medan 8 Januari kami sampaikan apabila ini tidak disenang lanjuti Pak kami akan tidak bosan Pak kami datang ke sini Pak kami siap datang lagi, lagi dan lagi Pak oke, ada lagi yang mau sampai Pak? sampai itu sudah oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati